Salam pembuka saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Islam dengan persawangannya Yang telah menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya Mengatur segala urusan dengan ketetapannya Dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa kepadanya Salawat permahpotan salam senang biasa tercurahkan kepada pemimpin yang tanpa nupawan Dihormati oleh kawan, disegani oleh kawan Tak tergiur akan harta bahkan jabatan Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijak sana Dan yang saya hormati tak kalah istimewa kepada hadirin dan hadirat yang telah hadir disini Hadirin rahim akumullah Dalam kesempatan ini Saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membantu generasi Qur'ani untuk generasi bangsa yang berkualitas Berbicara tentang yang namanya generasi Generasi memiliki pengertian adalah sebagai orang yang hidup di masa yang sama Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan keberlangsungan satu bangsa Baik atau buruknya, sukses atau tidaknya satu bangsa tergantung pada generasi penerusnya Lalu siapakah mereka? Mereka adalah pemuda dan pemudi generasi penerus bangsa Bung Karno pernah mengatakan Berikan aku seribu orang tua Maka akan ku cabut semaru dari akarnya Tapi cukup kau berikan aku sepuluh pemuda Maka akan ku goncangkan dunia Dari kutipan di atas Jelas bahwa peran pemuda Sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu bangsa Namun yang perlu kita ingat Pemuda dan pemudi generasi penerus bangsa yang berkualitas Tidak lahir dalam hitungan Tapi membutuhkan proses sejak usia dini Anak-anak remaja Hingga akhirnya tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas Lantas bagaimana cara membentuk generasi bangsa yang berkualitas Salah satu jawabannya Membentuk generasi Qur'an Yaitu generasi yang mencintai Al-Quran Dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan yang utama Hadirin, oh hadirin Tahu enggak cara membentuk generasi Qur'an ini? Ya Jadi, cara membentuk generasi Qur'an Bisa dilakukan dengan menanamkan cinta Al-Quran di kalangan generasi muda Masa muda merupakan masa yang penuh dengan pemantika kehidupan Yang di dalamnya dihiasi dengan fisik yang masih kuat Pikiran masih cermat Kulit masih ketat Dan masih selalu bersemangat Di masa inilah karakter di dibentuk Bila dibentuk dengan baik Maka hasilnya pun baik Dan bila dibentuk dengan buruk Maka hasilnya pun buruk Namun, di zaman yang modern ini Keadaan sungguh memprihatinkan Banyak generasi penerus bangsa Yang terbuai akan arus globalisasi yang mahasiskan Sehingga mereka lupakan agama dan masa depan Mereka yang kemana-mana hobinya selfie Kalau nengkang pas di nyalinya waisi Kalau baca Al-Quran sukanya di nanti-nanti Diajak mengaji jawabnya Ih, bukan hobi kami Hadirin Na'ujubillahimin Zalim Lantas Mengapa hal demikian bisa terjadi Salah satu jawabannya Banyak generasi muda Yang sudah merupakan Dan ragu akan Al-Quran Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Zalikal kitabula raibafi Hudalil mutaqin Zalikal kitabula raibafi Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Hudalil mutaqin Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Dari kutipan ayat tersebut Jelas tersirat Bahwa Al-Quran adalah Pedoman hidup yang utama Oleh karenanya Menanamkan cinta Al-Quran Di kalangan generasi muda Sangalah penting Tujuannya adalah Agar generasi muda Mencintai Al-Quran Dan imannya pada Allah Semakin kuat Hadirin Rahimahkumullah Cukup sekian Syarahan yang saya sampaikan Kesimpulan dari Syarahan yang saya sampaikan adalah Mari membentuk Generasi Qur'ani Untuk menjadikan generasi Bangsa yang berkualitas Dengan cara Menanamkan cinta Al-Quran Di kalangan generasi muda Hadirin Rahimahkumullah Cukup sekian Pidatul saya Apabila ada Jalung yang patah Jangan disimpan Di dalam peti Apabila ada Kata-kata Mesya yang salah Jangan disimpan Di dalam hati Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!